Intro Kita beralih ke informasi lain Pemirsa tahun ini Disdik Kota Banjarmasin akan segera membuka PPDBN dengan melalui beberapa sistem termasuk jalur prestasi masih dibuka menjadi dua bagian yakni akademik dan non-akademik Berikut informasinya untuk Anda Kota Banjarmasin kembali akan membuka pendaptaran peserta didik baru atau PPDB melalui beberapa jalur, salah satunya jalur prestasi Tahun ini jalur prestasi masih dibuka menjadi dua bagian yakni akademik dan non-akademik dengan persyaratan sedikit berbeda dari tahun lalu Tahun ini disdik membuka kesempatan bagi peraih juara satu tingkat kota, juara satu dan dua tingkat provinsi serta satu, dua, tiga tingkat nasional dan internasional bisa mendaftarkan diri melalui jalur prestasi atau lintas zonasi. Setelah itu juga bisa melalui prestasi akademik yakni peraih juara kompetisi sain seperti Olimpia Desain Nasional dan lain sebagainya Ini disampaikan ke Disti Kota Banjarmasin Nur Yadi saat ditemui di Banjarmasin beberapa waktu lalu Ya selain kan mungkin ada point-point penilaian, ada yang juara provinsi, tapi ada juara yang tingkat kota Banjarmasin. Yang penting mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kota Banjarmasin seperti FL2SN O2SN Nah jadi perdoman itulah Nah untuk SMP kemungkinan ada sisi penilaian yang penting yang pertama untuk tingkat provinsi ada sisi lainnya untuk tingkat daerah ada sisi lainnya sehingga itu sesuai dengan kota yang ada kita lakukan semakin Pihaknya menyatakan memberikan reward kepada siswa berprestasi untuk mendaftar lintas zonasi dengan persyaratan yang harus dipenuhi Risna Banjar TV